Intro Kepengurusan Taekwondo Indonesia Banjarmasin periode 2022-2026 resmi dikukuhkan di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin, Jalan RM Marta Dinata Banjarmasin Tegah, kemarian Minggu 26 Juni 2022. Ketua KONI Banjarmasin dalam sambutannya berharap, melalui kepengurusan yang baru ini nantinya cabang olahraga Taekwondo Banjarmasin ini tetap bisa mempertahankan sebagai juara umum di Perfrop Kalimantan Selatan nanti. Kepengurusan Taekwondo Indonesia Banjarmasin periode 2022-2026 resmi dikukuhkan di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin, Jalan RM Marta Dinata Banjarmasin Tengah, kemarian Minggu 26 Juni 2022. Mohon diikuti kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, siap dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas, kewajiban, serta aktif dalam kepengurusan Taekwondo Indonesia. Serta aktif dalam kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Banjarmasin. Ketua KONI Banjarmasin Hermansa dan sambutannya berharap melalui kepengurusan Nangbaru ini, nantinya cabang olahraga Taekwondo Banjarmasin tetap bisa mempertahankan sebagai juara umum di Perfrop Kalsel nanti. kemudian nanti di platform yang kami laksanakan oleh KONI, 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 KONI. Karena itu seorang juga menempaikan dan melakukan bahwa cabang yang ditinggal itu, 10 cabang itu cabang-cabang keunggulan. Dan kita sudah bertekad Kota Banjarmasin mempertahankan sebagai juara umum di Prok-Prok, Bulu Sungai Selatan. Ketua Pengprop Taekwondo Indonesia Kalimantan Selatan Bambang Supriyadi menyatakan tantangan terbesar dari kepengurusan baru Taekwondo Indonesia Banjarmasin periode 2022-2026 adalah membangun komunikasi yang baik dengan pengurus Provinsi, KONI, kuan pemerintah daerah agar nantinya bisa menghasilkan atlet Taekwondo di Kalimantan Selatan. Karena Baik Taekwondo Indonesia adalah tolong tukur dan kesilaan Taekwondo di Kalimantan Selatan. Akliknya juga banyak-banyak, tujanya juga banyak-banyak, sehingga dengan pengurusan Ibu ini nantinya apa yang kita harapkan bersama dengan pembina kita Bapak Wali Kota yang kita buat akan berkembang maju, sehingga betul-betul apalagi selalu berhasil dari KONI KONI Bapak Wali Kota Baik Taekwondo Banjarmasin Ibn Sina Wai Tokuni Prima TV berharap ke pengurusan yang baru dilantik akan terus membawa kemajuan pada atlet Taekwondo Banjarmasin. Pembina Taekwondo Banjarmasin ini pun berjanji akan memberikan dukungan melalui intasi terkait demi kemajuan olahraga di Kota Seribu Sungai. Bapak Wali Kota melalui Dinas Pemuda Olahraga Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Parisiata tentu pembinaan sudah harus dilakukan sampai kita dihadirkan kabin olahraganya dan mudah-mudahan di bawah pembinaan pemerintah kota dan juga atas seluruh cabur-cabur yang ada termasuk juga untuk Taekwondo ini bisa terus dilakukan pembinaan tentu olahraga ini penting untuk prestasi dan juga anak-anak muda kita generasi muda kita menyalurkan bakat minat dan lain sebagainya. Sementara itu Ketua Pemkot Taekwondo Indonesia Banjarmasin Muhammad Yamin berharap ke depannya atlet Taekwondo Banjarmasin bisa berlagak di kancah nasional hingga ke kejuaraan internasional. Untuk kemajuan atlet Taekwondo Banjarmasin maka menurut Wakil Ketua DPRD Banjarmasin ini nantinya akan melakukan seratu rahmiwan saling bertukar pendapat dengan dojang atau perguruan Taekwondo yang ada di Kota Seribu Sungai ini. Kali ini juga adalah koning dan berhasil olahraga kita berharap ini bisa berkolaborasi dan bersama-sama membesarkan olahraga Taekwondo di Kota Banjarmasin dimana banyak atlet-atlet yang sudah banyak yang datang dari Kota Banjarmasin yang khususnya kita itu banyak kemenangan putih-putih kemasa sepanjangnya sehingga kita berharap nanti dengan kemungkinan yang baru ini kita bisa membesarkan dan juga bisa berharap di Kota Banjarmasin nanti bisa hadir di Kota nasional internasional dan nantinya mungkin sampai ke olimpiado ya nanti kita berkolaborasi secara dilangsung secara kesemuan dengan kepingurusan Kota Kain Prop dan juga mungkin Tusan semua ini tidak lepas daripada kemungkinan daripada pemerintah Kota Banjarmasin dan seluruh masyarakat Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyatakan melalui Pengkot Taekwondo Indonesia Banjarmasin nantinya akan bisa menghasilkan atlet yang dapat mengharumkan Ngaran Banua Ngaran Banua Terima kasih